Loha Sobat AIP Channel, balik lagi di AF Channel Salah satu hal yang menjadi ciri khas pilot jet tempur modern pada saat ini adalah mereka dilengkapi dengan helm yang serumit dengan jet tempurnya itu sendiri Membutuhkan latihan khusus untuk menggunakan helm yang menampilkan banyak data di layar kacanya Jika pilot tidak bisa menggunakan helmnya secara maksimal, maka banyak sistem pesawat dan senjata yang sudah dibuat dengan teknologi super canggih, maka itu tidak ada gunanya Orang-orang di San Jose, California menjadi yang pertama merancang helm tempur untuk pesawat F-15, F-16, dan F-A-18 Helm ini menjadi media komunikasi antara manusia sebagai pilot dengan pesawatnya Vision System International kemudian melahirkan Joint Helmet Mounted Dwaying System Helm VSI ini menggunakan medan magnet di kokpit untuk bisa menangkap pesan dari helm Kemudian memberi informasi tentang line of sight ke komputer penerbangan pesawat Helm VSI memiliki akurasi sekitar 4 mili radians Ukuran sudut yang biasa digunakan dalam dunia menembak dan penargetan 1 mili radian setara dengan 1 seperibu jarak ke target Jadi jika target adalah 1000 meter, maka dipastikan tembakan akan akurat di titiknya Yang paling sulit adalah bagaimana pilot mencari target dengan gerakan mata Meskipun kami memiliki proyek penelitian pelacakan mata Itu adalah tugas yang sangat sulit baik dari sudut pandang teknis dan fisiologi Kata Louis Tadeo, Direktur Pemasaran VSI Jadi, dengan menggunakan helm VSI, seorang pilot cukup melihat target yang hendak ditembak Ketika pilot memutar kepala, maka arah senjata juga berputar sesuai gerakan mata Bahkan selama manuver tinggi Cara ini tetap berfungsi hingga tentu saja tidak perlu lagi menggunakan gerakan tangan untuk mengunci target Selain VSI, juga ada Head-Up Display atau HUD Yang saat ini digunakan dalam pesawat tempur yang canggih Tetapi, mereka memiliki satu titik tetap pandang Helm masa depan akan meliputi display virtual yang diproyeksikan di seluruh visor Dimana, pilot dapat melihat informasi dan petunjuk penargetan Helm F-35 Lightning II, yang mulai digunakan pada tahun 2012 Akan menawarkan apa yang disebut Extreme Off-Axis Targeting Tadeo Untuk bisa melihat target yang ada di belakang Pilot tidak perlu memutar kepala atau pesawat Seperti helm pendahulunya Helm Lightning II akan menggunakan pelacakan magnetik Tapi, VSI mengatakan akurasi akan lebih besar Milik upgrade software yang menggabungkan posisi kepala dengan lokasi, mata, dan data dari HUD Sekian yang dapat admin sampaikan Mohon maaf bila ada salah kata Bila kalian suka video ini Silahkan, kalian tekan tombol like, komen, share, dan subscribe AF channelnya ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!